Intro Selamat pagi Pemirsa Fibis News Kembali lagi bersama saya Wawis Darta dalam program Fibis Morning Call Bursa saham Indonesia pada pedagang kemarin kembali mengalami penguatan Dimana IISG berhasil mencetak rekor tertinggi semuanya sejarah yang baru lagi Di posisi 4.354,177 Namun pada akhirnya IISG ditutup menguat terbatas sebesar 0,20% Ke posisi 4.337,526 Bursa saham Wall Street dini hari tadi tampak mengalami penguatan yang terbatas Dimana indeks Dow Jones tercatat menguat hanya sebesar 0,04% Ke posisi 13.557 Lalu indeks S&P 500 tercatat menguat sebesar 0,41% Ke posisi 1.460,91 Lalu indeks Nasdaq tercatat menguat sebesar 0,10% Ke posisi 3.104,12 Menguatnya bursa saham Wall Street tampaknya diakibatkan oleh data sektor properti Amerika Serikat Yang hasilnya lebih baik dari prediksi sebelumnya Sedangkan untuk bursa saham kawasan Asia pada perdagangan pagi hari ini Tampak secara umum mengalami penguatan yang cukup baik Sentimen positif bagi bursa saham kawasan Asia tampaknya datang dari komentar Perdana Menteri China Yaitu Wen Jiapau yang menyatakan bahwa performa dari ekonomi China Untuk kuartal ketiga 2012 tampaknya cukup baik Sehingga hal ini meningkatkan optimisme terhadap data GDP China untuk kuartal ketiga 2012 yang akan dirilis pada hari ini Dengan begitu pada perdagangan hari ini diperkirakan ISG cenderung mengalami penguatan terbatas Dengan resistance di kisaran 4.375 Sedangkan support dapat ditemukan pada kisaran 4.300 Saham-saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada perdagangan hari ini Antara lain saham alam sutra realty Saham bumi serpong damai Saham perusahaan gas negara Dan saham surya semesta internusa Baik demikianlah Vibis Morning Call kali ini Bersama saya Wawis Darta Selamat berinvestasi dan salam Vibis Vibis Morning Call Reported by Vibis News Investment and Financial Online News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!